Saya pikir apa yang dilakukan Gubernur itu kita harus mendukung, karena itu bukan penertiban ya, penertiban supaya masyarakat kita, terutama para PKL itu juga taat pada aturan. Tetapi memang saya selalu menginginkan dan sangat penting diperhatikan dalam penertiban PKL ini sendiri, supaya mereka yang ditertibkan itu harus diberikan tempat yang layak, tempat yang strategis, tempat mereka berdagang. Dan karena mereka ini adalah pedagang kecil dan telah terbukti sangat berjasa ketika kita mengalami krisis, mereka harus diberi tempat yang layak, yang strategis, kemudian sewa tempat yang mereka terjangkau. Kalau perlu pemerintah memberi kesini, selain itu juga permodalan harus diberi kepada mereka, diberi izin, kemudian perlindungan, dan diberi pelatihan-pelatihan. Dengan demikian mereka ini jangan diberikan apa ini, bersaing dengan orang-orang yang sudah maju, orang-orang yang sudah besar, orang-orang yang memang sudah berhasil. Jadi janganlah orang-orang kecil ini tidak dibela, dan saya lihat apa yang dilakukan di Jokowi itu kan pemihakan, tetapi pemihakan pada orang-orang kecil juga harus disertai dengan ada ketertiban, ada keteraturan, supaya indah kan. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, cukup efektif nggak sih cara yang dilakukan Jokowi ini? Saya kira akan efektif itu, karena Jokowi kan dia turun langsung, kemudian pasti lurahnya turun, kemudian jamatnya turun di situ, apalagi wali kotanya akan turun sendiri. Karena kan pemegang tanggung jawab tertinggi itu adalah gubernur. Kita lihat, misalnya di Pluid itu, dalam perangkat pembebasan tanah dengan perlawan yang keras, kan akhirnya beres. Justru tidak akan efektif, tidak akan tuntas kalau gubernurnya tidak turun tangan. Jadi, gubernur tangan pasti akan diikuti oleh aparatnya di bawah itu sendiri. Yang penting itu, mereka ditertifkan, sudah ada tempat mereka akan berdagang. Apalagi menjelang lebaran ini, mereka harus berdagang, karena inilah momentum mereka akan mendapatkan hasil. Karena biasanya menjelang lebaran, itu banyak orang yang berbelanja. Belum lagi, para pegawai negeri juga mendapatkan THR ya. Jadi, mereka supaya juga mendapatkan rezeki. Marilah kita membangun orang-orang kecil saatnya. Dan saya mendukung komitmen gubernur Jokowi ini, memberikan pemihakan total pada orang-orang kecil, tetapi juga tidak membanci orang yang sudah besar. Jadi, kira-kira saya sebagai sosiolog, seirama lah apa yang diinginkan oleh gubernur Jokowi. Siwan kan kemarin akhirnya dari PKL sendiri justru menolak ketika mereka di atal lokasi. Sebenarnya kalau Bapak Seri, nama Anda muslim, maksudnya dari tindakan para PKL ini sendiri, gimana sih? Ya, saya kira apa alasan yang mereka menolak. Kalau mereka ditertifkan, kemudian tidak ada tempat mereka untuk berdagang, itu patut mereka marah. Tapi kalau mereka disediakan tempat mereka berdagang, justru harus menyentuh. Inilah pemerintah, mereka punya tempat yang wajar. Jadi, ini barangkali yang memang salah paham saja. Saya kira salah paham. Dan ini saya kira tidak sepantasnya ya ribut-ribut. Yang penting itu pemerintah daerah memberi solusi jalan keluar, agar mereka juga bisa ya tetap berdagang dan maju. Cepatnya kemarin juga masalahnya ada pengelompokan yang KTP DKI sama yang KTP DKI. Jadi begini, pertama yang harus diutamakan itu adalah warga DKI. Tetapi pada saat yang sama, juga kita mesti bekerjasama. Pemerintah DKI, saya mendorong supaya bekerjasama dengan misalnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Pemerintah, Provinsi Manten, kemudian mungkin juga dengan Jawa Tengah. Maksudnya itu supaya mereka yang dari daerah tidak usah datang ke Jakarta. Mereka bisa berdagang di sana karena itu pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah. Dengan demikian, Jakarta walaupun sentral dari segalanya juga harus kita distribusikan kemampuran itu di berbagai daerah. Dengan demikian orang tidak usah susah-susah datang ke sini. Jadi ini memang tidak cukup hanya memberi perhatian pada warga DKI. Tapi kita mesti bekerjasama dalam lintas sektoral dan saya kira ini mesti pemerintah pusat turun. Karena kalau sudah lintas sektoral, mesti pemerintah pusat. Jadi kemampuran itu harus juga dibagi kepada daerah-daerah lain. Jadi memang ini tidak mudah. Orang dari daerah bodoh-bodoh-bodoh datang ke sini. Nah kalau begitu memang tidak akan pernah bisa selesai ya. Karena kemampuan pemerintah DKI juga kan terbatas. Yang penting dia harus mengutamakan warganya dulu. Kalau warganya sudah, kemudian berangsur-angsur juga ada tanggung jawab kepada daerah lain ya. Kalau Bapak sebenarnya ada ini ya Pak Himbawan untuk para PKL yang ingin direlokasi itu? Kalau Himbawan saya pada PKL itu, asal mereka pertama, saya katakan tadi itu, diberi tempat yang layak. Jangan taruh di ujung yang tidak ada pembeli di situ. Jadi mereka harus diberi tempat yang strategis. Kedua, saatnya lah melalui keberadaan Gubernur Jokowi ini yang segala programnya memihak pada orang-orang kecil. Mereka menyambut. Jadi memanfaatkan justru Gubernur Jokowi ini untuk kemajuan mereka. Jadi jangan membiasakan berdagang di troto. Selain itu juga mengganggu lalu. Jadi kita mengganggu kenyamanan, itu kan tidak bagus. Jadi saatnya momentum ini Gubernur menjadi akan tempat. Mampu atkanlah. Karena tidak mungkin, tidak jarang ada Gubernur sebagai Jokowi yang memihak pada orang-orang kecil ini. Jadi saya kira tidak boleh melakukan perlawanan karena mereka sebenarnya tidak dirugikan. Justru mendapatkan keberadaan Gubernur Jokowi. Oke ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.